Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul Side Story of Vokvolen. Film ini mengisahkan tentang kesatria Leondong bernama Hufei yang dimana keluarganya menjadi korban dari adanya konspirasi hingga membuat ayah dan ibunya terbunuh. Hufei berencana balas dendam dengan memperdalam ilmu bela diri dari buku silat yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sin dibuka dengan diperlihatkannya keluarga pendekar Huido. Yang dimana pada saat itu, mereka mau balik ke kampung halamannya. Kabar kepulangannya pun terdengar oleh para musuh lamanya. Sebelum balik ke rumah, Huido mengajak keluarganya singgah di sebuah penginapan untuk makan. Di dalam terlihat para musuh Huido telah bersiap balas dendam. Saat mau makan, Huido terus dipandangi oleh mereka. Hal itu membuatnya risih. Huido lalu menghajar mereka semua. Tidak lama setelah itu, muncullah pendekar yang tidak pernah kalah di dalam dunia persilatan. Dia bernama Mio Renfeng. Ia ditemani adik seperguruannya bernama Tian Guinong. Yang merupakan ketua sekte Naga Langit. Mio Renfeng bermaksud ingin menantang Huido bertarung. Untuk memantapkan gelarnya sebagai pendekar yang tidak pernah kalah. Kemudian, pertarungan antara pendekar nomor satu di dunia saat itu pun dimulai. Namun karena kerasnya hantaman pedang mereka, membuat anak Huido menangis. Hal itu membuat Huido tidak fokus bertarung. Melihat keadaan itu, Mio Renfeng mengusulkan untuk menunda pertarungan mereka. Ia akan menjatwal ulang pertarungan mereka. Singkat cerita, mereka pun melakukan tanding ulang di Gunung Chang. Mereka bertarung selama lima hari lima malam. Hingga mereka sampai menghafal jurus lawannya masing-masing. Kemudian di pertarungan terakhir, mereka saling menukar senjata. Saat itu, Huido tergores oleh pedangnya sendiri yang tengah dipakai oleh Mio Renfeng. Hingga Huido pun jatuh tersungkur. Sang istri yang mencoba menyelamanya tewas bersama. Beberapa tahun kemudian, sebuah jasa pengiriman barang bernama Biru Faima sedang istirahat di sebuah penginapan keluarga Sang. Tanpa mereka sadari, ada beberapa bandit yang sedang mengawasi mereka. Beberapa saat kemudian, ketua bandit yang bernama Yanci akhirnya datang. Para bandit itu pun segera meminta uang kepada Biru Faima yang diketuai oleh Mas Singkong. Namun karena jumlah yang diminta terlalu banyak, Mas Singkong memilih berdual dengan Yanci. Ternyata ilmu yang dimiliki Yanci terlalu kuat. Hingga Mas Singkong pun jatuh terkapar. Lalu Yanci segera menyuruh anak buahnya untuk merampas seluruh barang bawaan Biru Faima. Sedangkan Mas Singkong menyuruh anaknya yang bernama Macen Buah dan juga murid tertua bernama Yuseng untuk mengecekkan Yanci. Namun karena ilmu mereka masih jauh di bawah Yanci, mereka pun terkapar tak berdaya. Kemudian tiba-tiba seorang anak muncul membantu menyerang Yanci. Anak itu bernama Hufei atau Pingfei yang merupakan tokoh utama dari film ini. Karena ilmunya yang masih belum begitu hebat, Hufei pun babak belur dihajar Yanci. Kemudian tiba-tiba muncul pendekar berkuda. Ia adalah Mio Renfeng. Mio Renfeng lalu menghajar seluruh bandit itu. Yanci pun sekali ditebas langsung tumbang. Mio Renfeng kemudian menanyakan keberadaan seorang anak pada Yanci. Namun Yanci menjawab tidak tahu. Lalu Mio Renfeng pun mengampuni Yanci. Ia menyuruh Yanci agar segera meninggalkan tempat itu. Kemudian pemilik penginapan bernama Nyonya Sang dan anaknya Sang Baozen keluar. Mereka mengucapkan terima kasih pada Mio Renfeng. Karena telah membantu mengusir para bandit dari penginapannya. Nyonya Sang lalu menawari Mio Renfeng untuk istirahat di dalam. Sambil menunggu kudanya yang masih kelihatan capek. Namun Mio Renfeng menolak. Karena ia masih ada urusan yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, Hufei dibawa pengasuhnya sedari kecil bernama Pingsi ke kamar. Di sana Pingsi menceritakan. Dulu sebenarnya Mio Renfeng dan Yanci bersengkongkol membunuh orang tua Hufei. Mereka menaruh racun di pedang yang melukai Hu Yidou. Setelah kejadian itu, Yanci mencoba mengambil kitab perguruan Hu. Untungnya Pingsi bisa merebut setengahnya. Pingsi lalu mencoba kabur. Namun Yanci terus mengejar hingga sampai di ujung tebing. Di sana Yanci menyerang Pingsi hingga membuat tangan Pingsi putus dan mereka jatuh ke jurang. Setelah kejadian itu, Pingsi mengubah nama Hufei jadi Pingfei untuk keselamatannya. Singkat waktu, Mio Renfeng pergi ke padepokan ahli racun. Namun karena orang yang dicari masih mengobati pasien, Mio Renfeng disuruh untuk menunggu di luar. Di sana dia teringat masa lalunya. Yang ternyata Hu Yidou dan dirinya dulu sudah seperti keluarga. Hu Yidou bahkan mau membantu Mio Renfeng untuk menghabisi San Jianming demi membalaskan dendamnya. Di tempat lain, Pingsi sedang mengawasi sebuah kem. Singkat cerita, Mas Singkong dipanggil oleh Nyonya Sang. Nyonya Sang bermaksud mau mewakili anaknya untuk melamar Macun Hua. Sedangkan Sang Baosen menemui Macun Hua. Ia memberikan sebuah anting-anting untuk hadiah. Lalu tiba-tiba Yuseng muncul. Ia tak terima tangan Macun Hua dipegang-pegang. Baosen memberitahu Yuseng bahwa dirinya akan segera menikah dengan Macun Hua. Sekarang kedua orang tua mereka sedang membicarakan hari pernikahan. Dikarenakan tak percaya dengan omongan Baosen, mereka pun mencoba menguping. Di sana mereka mendengar Mas Singkong ingin meminjam penginapan Sang untuk menikahkan Macun Hua dengan Yuseng. Hal itu membuat Yuseng sangat senang namun tidak dengan Macun Hua. Dengan perasaan kecewa, Macun Hua mendatangi Ping Fei. Ping Fei yang melihat Macun Hua bersedih segera mengajaknya main ke taman. Di sana Macun Hua pun mulai tertawa lagi. Kemudian muncul rombongan orang-orang kerajaan yang sedang membawa marsikal militer bernama Fu Kang An. Fu Kang An lalu berhenti sejenak karena melihat kecantikan Macun Hua. Sedangkan Macun Hua segera mengajak Ping Fei pergi setelah melihat kedatangan Fu Kang An dan rombongannya. Singkat waktu, Ping Xi mengajak Ping Fei ke markas Yan Qi untuk merebut kitab perguruan keluarga Hu. Malam harinya karena terlalu lama menunggu ahli racun, Mio Ren Feng menerobos masuk. Terlihat ahli racun sedang mengobati seorang gadis kecil. Beberapa saat kemudian, ahli racun yang bernama Yi Chen menemui Mio Ren Feng. Yi Chen menanyakan maksud dan tujuannya datang ke sini. Mio Ren Feng menjawab bahwa ia hanya ingin tahu jenis racun yang ada pada sabu tangan miliknya. Yi Chen menyuruhnya menceritakan kronologinya terlebih dahulu. Mio Ren Feng lalu bercerita bahwa 13 tahun yang lalu dia dan Hui Do bertarung. Dia pun telah menganggap Hui Do seperti kakaknya sendiri. Namun sebelum pertarungan terakhir, ada seseorang yang dengan sengaja menaruh racun di pedang Hui Do. Bertepatan dengan itu mereka bertukar senjata. Hingga pedang yang ia bawa menggores tubuh Hui Do. Membuat Hui Do dan istrinya yang mau mengeluarkan racun pun tewas bersama. Semenjak saat itu, Mio Ren Feng terus berusaha mencari dalang-dalang tragedi tersebut. Dan bisa diartikan, orang itu sebenarnya ingin membunuh Mio Ren Feng, bukan Hui Do. Untuk mendengar jawaban dari Yi Chen, Mio Ren Feng disuruh menukar nyawanya dengan meminum teh yang telah diberi sesuatu. Setelah itu Yi Chen mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang racun itu. Hal itu membuat Mio Ren Feng sangat kecewa. Ia pun segera meninggalkan tempat itu. Sebenarnya minuman yang Yi Chen berikan tadi, tidak ada racunnya sama sekali. Sementara Ping Xi dan Ping Fei sampai di markas Yan Qi. Ping Xi menyuruh Ping Fei menunggu di luar. Sedangkan dirinya akan menyusup ke dalam, mengambil kitab perguruan keluarga. Sesaat setelah mendapatkan kitab itu, sebuah kendi terjatuh, membuat Yan Qi dan pasukannya terbangun. Mereka pun segera menangkap Ping Xi. Di saat Ping Xi mau kabur, ia terkena serangan panah. Lalu sebelum meninggal, Ping Xi memberikan kitab yang telah ia ambil. Ping Xi lalu menyuruh Ping Fei agar membalas kematian orang tuanya dengan membunuh Mio Ren Feng. Kemudian, Ping Xi pun mengembuskan nafas terakhirnya. Esok harinya, Ping Fei terbangun di atas makam Ping Xi. Setelah mendengar suara Yan Qi dan pasukannya, Ping Fei lalu menyembunyikan kitab keluarga Hu. Setelah itu, ia melarikan diri. Namun, Yan Qi melihat Ping Xi. Mereka pun segera mengejarnya. Hingga sampai mereka di sebuah tebing. Yan Qi menyuruh Ping Xi menyerahkan kitab keluarga Hu. Namun, Ping Fei lebih memilih mengemburkan diri ke sungai itu. Singkat waktu, Ping Fei diselamatkan oleh Mio Ren Feng. Yang kebetulan saat itu sedang berada di tepian sungai. Di tempat lain, Nyonya Sang meminta bantuan kepada para saudara seperguruan suaminya. Yang juga merupakan pengawal Fu Kang An. Nyonya Sang lalu memberikan sesuatu pada mereka. Agar rencananya berjalan mulus. Ping Fei yang telah sadar dari pingsannya bertingkah aneh pada Mio Ren Feng. Ping Fei berlagak seperti orang yang kuat. Ia bahkan meminum seluruh arak milik Mio Ren Feng. Namun, pada akhirnya ia pun belosor. Mio Ren Feng kemudian membawanya ke penginapan keluarga Sang. Singkat waktu, Mio Ren Feng telah sampai di penginapan keluarga Sang. Ia menyerahkan bingsi pada Mas Singkong. Mio Ren Feng lalu menyuruh Mas Singkong agar selalu menjaga Ping Fei. Atas kebaikan Mio Ren Feng itu, Nyonya Sang memintanya istirahat dan makan-makan dulu di dalam. Sementara itu, Ping Fei dirawat oleh Ma Jun Hua. Lalu, Chen Yu datang memanggil Ma Jun Hua. Ia memberikan undangan dari Fu Kang An. Nanti malam Ma Jun Hua disuruh datang ke taman oleh Fu Kang An. Mendengar itu terlihat Ma Jun Hua sangat senang. Sementara itu, Mio Ren Feng dibawa masuk ke ruang makan. Kemudian muncul para saudara seperguruan San Jian Ming. Setelah itu, Fu Kang An pun masuk menemui Mio Ren Feng. Fu Kang An lalu mengajak Mio Ren Feng untuk menjadi pengawal pribadinya di bawah perintah kerajaan Qing. Namun dengan tegas Mio Ren Feng menolak. Di tempat lain, Yan Qi berhasil menemukan Ping Fei. Ia lalu memaksa Ping Fei untuk memberitahu di mana letak kita perguruan Hu. Awalnya Ping Fei terus mengelak. Namun setelah diancam mau dibukul Gucci, Ping Fei menjawab aula seni bila diri. Sementara itu, atas penolakan dari Mio Ren Feng membuat Fu Kang An dan anak buahnya marah. Fu Kang An menyuruh pengawalnya untuk mematahkan kaki Mio Ren Feng. Di dalam, Mas Singkong mencoba memberitahu Mio Ren Feng agar segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan Ping Fei berhasil kabur dari Yan Qi. Yan Qi terus mengejarnya hingga ia bertemu Nyonya Sang. Di sana Nyonya Sang terlihat sangat marah karena tugas yang ia berikan kemarin gagal total. Ternyata Nyonya Sanglah yang telah menyuruh Yan Qi untuk merampok Biru Faima. Yan Qi lalu memberitahu Nyonya Sang bahwa Ping Fei adalah anak Hu Yidau. Mendengar itu, Nyonya Sang segera menyuruh Yan Qi untuk menangkap Ping Fei. Sementara Ping Fei telah berhasil melepas ikatan di tangannya dengan pisau dapur. Di saat mau keluar, Ping Fei bertemu dengan Yan Qi. Ia pun segera melarikan diri hingga masuk ke tempat latihan keluarga Sang. Di sisi lain, para pengawal Fu Kang An mencoba melawan Mio Ren Feng. Dimulai dari Chen Yu. Karena ilmu Chen Yu yang tak seberapa, Mio Ren Feng dengan mudah mengajarnya. Kemudian karena satu orang terlihat tak sebanding, mereka pun maju berdua. Akan tetapi mereka tetap tidak bisa menandingi Mio Ren Feng. Melihat dua orang tetap kalah, kini mereka menyerang bertiga. Namun karena Kung Fu Mio Ren Feng yang sangatlah hebat, Mio Ren Feng tetap dengan mudah mengajar mereka. Kini tersisa dua orang. Namun karena telah kalah mental, mereka memilih menyerah saja. Melihat itu, Nyonya Sang mengeluarkan rencana yang telah ia susun sejak lama. Dengan mengurung mereka di dalam ruangan baja. Sedangkan Mio Ren Feng pergi menghadiri undangan Fu Kang An di Taman. Mereka pun melewati malam yang indah berdua. Sementara itu, Nyonya Sang menyuruh anak buahnya buat membakar dinding baja itu. Ia memberitahu kepada para saudara seperguruan San Jian Ming. Agar segera membunuh Mio Ren Feng jika mereka ingin bebas. Karena tak ingin mati mengenaskan, mereka semua menyerang Mio Ren Feng bersama-sama. Di tempat lain, Ping Fei diajar habis-habisan oleh Yan Qi. Dikarenakan sudah sangat terpojok, Ping Fei akhirnya mengeluarkan jurus keluarga Hu. Yang telah ia pelajari dari kitab yang pernah direbut binsi dahulu. Hingga pada akhirnya, Yan Qi pun tewas di tangan Ping Fei. Sedangkan Mio Ren Feng dengan mudah menghajar seluruh pengawal Fu Kang An. Bahkan salah satu dari mereka pun tewas di tempat. Ping Fei yang telah berhasil menghabisi Yan Qi, segera pergi ke tempat Mio Ren Feng dan Ma Singkong. Melihat Mio Ren Feng diopen di dalam besi besar, Ping Fei berniat menyelamatkannya. Bukan karena kasihan, Ping Fei menyelamatkan Mio Ren Feng karena ia ingin Mio Ren Feng mati di tangannya. Nyonya Sang yang melihat itu, segera menyuruh pasukannya menyerang Ping Fei. Namun di luar dugaan, Ping Fei mampu menghajar mereka semua. Bahkan Sang Bao Sen dihempaskan sampai terkena luka bakar. Saat melawan Nyonya Sang, Ping Fei terlihat kewalahan. Dari dalam Mio Ren Feng membimbing Ping Fei, hingga Ping Fei mampu mengalahkan Nyonya Sang. Ping Fei kemudian membuka gurungan besi itu. Kemudian Nyonya Sang menyerang Ma Singkong untuk meluapkan emosinya. Hingga Ma Singkong pun akhirnya tewas. Esok harinya, para pengawal Fu Kang An menemuinya di taman. Mereka melaporkan kejadian semalam. Hal itu membuat Fu Kang An marah. Mereka kemudian menyuruh Fu Kang An agar segera pergi meninggalkan tempat itu. Untuk keamanan serta reputasinya. Dengan rasa berat hati, Fu Kang An terpaksa meninggalkan Ma Jun Hua. Yang semalam telah menemani dia melewati malam yang indah. Ketika Ma Jun Hua terbangun, dia melihat Fu Kang An dan rombongannya telah pergi meninggalkan dirinya. Ia pun segera kembali ke penginapan keluarga Sang. Saat tiba di sana, dia melihat ayahnya telah terpucur kaku. Ma Jun Hua pun langsung menangis histeris. Di tempat lain, Hu Fei berjanji di depan makam Pink Xi. Ia akan berlatih ilmu bela diri dari kitab keluarga Hu sungguh-sungguh. Setelah itu, dia akan membalas kematian kedua orang tuanya dengan menghabisi Mio Ren Feng. Hu Fei lalu berlatih ilmu bela diri. Hari demi hari, ia lewati dengan berlatih dan berlatih. Sampai tak terasa ia sekarang menjadi pemuda yang gagah. Singkat cerita, Mio Ren Feng pergi ke penginapan botong, tempat ia pertama kali ketemu dengan Hu Yidau. Setiap tahun dirinya memang selalu pergi ke tempat itu untuk mendoakan Hu Yidau. Bertepatan dengan itu, rombongan penjabat kerajaan datang ke sana. Kemudian dari dalam kereta itu, keluarlah wanita cantik bernama Nan Lan. Mio Ren Feng seketika langsung terhipnotis dengan kecantikannya itu. Sebelum masuk ke penginapan, anak buahnya mensterilkan tempat itu. Para tamu lain disuruh bergeser ke pinggir, termasuk Mio Ren Feng. Setelah tempat itu steril, keluarga Nan masuk ke dalam. Di dalam, ayah Nan Lan memperlihatkan pedang sapi dingin. Yang akan ia berikan ke kaisar. Yang konon katanya pedang itu mampu memotong apa saja dengan mudah. Karena terbuat dari besi hitam. Lalu dari arah yang berbeda, ada seseorang yang meremehkan kemampuan pedang itu. Lalu teman ayah Nan Lan yang bernama Jiang memberikan pelajaran pada orang asing itu. Keadaan pun jadi chaos. Pemilik penginapan meminta tolong kepada Mio Ren Feng untuk menghentikan mereka. Kemudian Mio Ren Feng pun menyerang mereka semua. Hingga Jiang pun kembali ke alam barzah. Nan Lan yang merasa telah diselamatkan mencoba mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Mio Ren Feng. Namun Mio Ren Feng segera mencegahnya. Mio Ren Feng kemudian mencari penawar racun di dalam baju Jiang. Lalu memberikan ke Nan Lan. Mio Ren Feng kemudian membawa Nan Lan bersembunyi di dalam gua. Tempat Hu Yidou dan istrinya dimakamkan. Kaisar kerajaan King bernama Qianlong mengadakan rapat dengan para penjabatnya. Ia tidak puas dengan kinerja para penjabatnya. Walaupun telah dibayar dengan jumlah besar, mereka tidak bisa mengantisipasi wabah dan bencana. Sehingga kerajaan sekarang kacau. Fu Kang An lalu dipanggil Un Kinerja Fu Kang An. Sebab atas kelalaiannya itu, pedang yang akan diberikan ke kaisar dicuri orang. Fu Kang An berjanji pada kaisar akan mengambil pedang itu dari para pencuri. Lalu menyerahkannya ke kaisar lagi. Di tempat lain, Hu Fe yang telah tumbuh dewasa kembali ke Foshan. Dia membawa abu jenazah pingsi untuk disebar di tanah kelahirannya. Beberapa hari kemudian, Fu Kang An kembali menemui kaisar. Dia punya solusi untuk menundukkan para sekte yang bisa membahayakan kerajaan. Fu Kang An akan membuat para sekte saling membunuh dengan membuat sebuah pertandingan untuk menentukan ketua dari seluruh sekte yang ada di kerajaan King. Singkat cerita di sekte naga langit, Tian Gui Nong diberitahu oleh anak buahnya bernama Tao akan rencana Fu Kang An yang akan membuat pertandingan ketua dunia. Di sana, Gui Nong paham maksud Fu Kang An membuat pertandingan itu. Kerajaan King berancana membuat para sekte berseteru. Dengan itu mereka bisa mengatur dunia persilatan dan memusnahkan para pemberontak. Walaupun telah mengetahui rencana Fu Kang An yang sebenarnya, Tian Gui Nong tetap berencana ikut pertandingan itu. Menurutnya itu adalah kesempatan untuk membangkitkan kejayaan sekte naga langit. Setelah selesai menyebarkan abu jenazah Ping Xi, Hu Fei istirahat di bawah pohon. Beberapa saat kemudian, seorang pendekar perempuan bernama Yuan Yixi dari sekte Tian San lewat di depan Hu Fei. Namun kuda milik Xi menyebarkan lumpur ke wajah Hu Fei. Hu Fei seketika menyuruh Xi berhenti untuk bertanggung jawab. Namun Xi tak menghiraukannya. Ia terus memacu kuda miliknya. Hu Fei pun segera mengejarnya. Namun sayang kuda milik Hu Fei jatuh karena tak bisa melewati ranting pohon. Setelah itu, ketika Hu Fei menuntun kudanya, Hu Fei melihat kuda milik Xi terikat di sebuah pohon. Ia pun lantas segera mencari keberadaan Xi. Sampailah Hu Fei menemukan Xi yang sedang mandi di bawah air terjun. Sesaat setelah mandi, Xi langsung mengajar Hu Fei. Xi menganggap Hu Fei sebagai pria mesum. Namun Hu Fei mencoba menjelaskan pada Xi bahwa dia hanya ingin meminta pertanggung jawaban dari Xi. Karena kuda milik Xi menyebarkan lumpur ke wajahnya. Namun Xi tak memperdulikan itu. Xi melucuti seluruh baju Hu Fei lalu mencaburkannya ke sungai itu. Sebelum pergi, Xi berpesan kepada Hu Fei agar mencarinya ke Fosan jika ingin barang-barangnya lagi. Kemudian karena tak punya pakaian lagi, terpaksa Hu Fei mengambil baju orang-orangan sawah. Di pengadilan Fosan, sebuah anggota keluarga kurang mampu dituduh mencuri angsa milik keluarga Feng. Yang merupakan keluarga paling kaya di Fosan. Dikarenakan pengadilan itu telah diandil oleh keluarga Feng. Mereka dengan leluasa menghukum orang-orang yang kurang mampu. Sang suami yang bernama Song Asi dibawa masuk untuk dihukum. Sedangkan sang istri membawa kedua anaknya ke kuil Kaisar Utara. Ia bermaksud mau membuktikan kepada para semua masyarakat. Bahwa keluarganya tidak bersalah. Sementara Xi Yi yang telah berada di Fosan mencari tahu penyebab perseteruan antara keluarga Feng dan keluarga Song Asi. Xi Yi memaksa dua orang warga untuk menceritakan penyebabnya. Ternyata awal mulanya adalah keluarga Feng ingin keluarga Song Asi menjual ladang miliknya. Namun karena keluarga Song Asi tidak mau menjual ladangnya. Keluarga Feng mencoba menyebab keluarga Song Asi. Dengan menuduhnya mencuri angsa. Mereka pun menggeledah rumah Song Asi. Dengan kelicikannya mereka membawa bulu angsa untuk barang bukti. Sehingga keluarga Song Asi ditangkap. Mendengar itu, Xi Yi sangat emosi. Ia segera pergi ke kuil Kaisar Utara. Untuk memberi pelajaran kepada para anak buah keluarga Feng. Bertepatan dengan itu, Hufei juga muncul. Mereka berdua kemudian menghajar anak buah keluarga Feng. Setelah itu, Hufei dan Xi Yi membuat rencana untuk memancing keluar keluarga Feng. Mereka merencanakan akan mengacokkan usaha-usaha milik keluarga Feng. Mereka pun memulai membuat onar di sebuah restoran milik keluarga Feng. Kemudian mereka lanjut mengambil uang di penggagian milik keluarga Feng. Setelah mendapat banyak uang, mereka pun pergi ke kasino milik keluarga Feng. Di sana mereka mampu menggandakan uang yang ia ambil dari tempat penggagian. Lalu salah satu anak buahnya melaporkan kekacauan yang terjadi kepada Feng Yiming. Yang merupakan anak Feng Tianan. Lantas ia pun segera bergegas ke TKP. Sesampainya di sana, Feng Yiming menantang untuk bermain dadu jika mereka mau uang itu. Xi Yi pun meladani tantangan Feng Yiming. Mereka akan bermain dadu dengan angka terkecil. Dimulai dari Feng Yiming. Ia berhasil mendapat angka satu. Hal itu membuatnya jumawa. Seakan-akan ia tidak akan kalah. Lalu giliran Xi Yi. Ia membuat dadu itu hancur lebur. Sehingga ia memenangkan pertarungan karena ia tidak mendapat angka. Hal itu membuat Feng Yiming menyuruh anak buahnya menyerang mereka. Namun dengan mudah Hufei dan Xi Yi menghajar mereka. Hufei dan Xi Yi lalu menuduh Feng Yiming telah memakan daging ponik miliknya. Hal itu mereka lakukan agar keluarga Feng merasakan apa yang telah dirasakan keluarga Song Asi. Hufei dan Xi Yi lalu membawanya ke kuil Kaisar Utara. Untuk membuktikan apakah dia benar atau tidak. Di balik kerumunan warga yang melihat. Diam-diam Feng Tianan melemparkan senjata rahasia. Untungnya Xi Yi masih bisa menghindarinya. Kemudian muncullah Feng Yi. Yang merupakan kepala pengawal keamanan keluarga Feng. Dia dan anak buahnya mencoba menolong Feng Yiming. Namun mereka justru ikut diajar oleh Hufei dan Xi Yi. Saat Hufei mengancam akan memenggal kepala mereka. Muncullah Feng Tianan. Dia merupakan ketua dari sekte harimau gunung. Di sana Feng Tianan meminta maaf atas kesalahan anaknya itu. Ia juga berpura-pura tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Untuk menjaga nama baiknya, Feng Tianan mengkambil hitamkan Feng Yiming. Feng Tianan pun lalu membunuh Feng Qi. Yang dia anggap telah memanjakan sang anak. Sampai anaknya membuat kerusuhan ini. Feng Tianan lalu menyuruh anak buahnya. Untuk menjemput Song Asi yang ada di dalam penjara. Setibanya Song Asi di sana, Feng Tianan bersujud meminta maaf. Namun Song Asi tak memperdulikan itu. Feng Tianan lalu menyuruh penjabat kerajaan untuk membawa anaknya ke penjara. Supaya dia diadili. Hufei lalu mengajak Ziyi meninggalkan tempat itu. Menurutnya apa yang mereka lakukan sudah impas. Namun Ziyi merasa masih ada yang janggal. Dengan orang yang menyerang mereka menggunakan senjata rahasia tadi. Akan tetapi karena tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi, Ziyi pun ikut pergi dari tempat itu. Di tempat lain, terlihat Mio Renfeng sedang memasak sesuatu. Ternyata dia sedang memasakkan sop buat istrinya. Kini Mio Renfeng telah menikah dengan Nanlan. Dan mereka dikaruniai anak perubuan bernama Raulan. Mio Renfeng dan istrinya tinggal di sebuah rumah yang sederhana di tengah-tengah lembah. Saat itu, ia mendapat kabar tentang keberadaan master racun dari prefektur Mio. Ia pun lalu pergi ke tempat abu jenazah Huidau. Di sana dia merasa menyesal karena selama 18 tahun ini, dia masih belum bisa mengungkap pembunuh yang sebenarnya di Gunung Jang. Namun pada kesempatan kali ini, ia berharap bisa segera memecahkan kasus ini dengan bantuan ahli racun prefektur Mio. Sang istri yang mendengar itu, segera mencegah Mio Renfeng agar tidak usah pergi lagi. Karena Nanlan sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Namun sayang pembicaraan mereka terhenti sebab kedatangan Tian Gui Nong. Tian Gui Nong membawakan hadiah yang sangat banyak buat Raulan. Setelah itu, Mio Renfeng mengajak Tian Gui Nong minum arak berdua. Di sana Tian Gui Nong mencoba membujuk Mio Renfeng agar tidak usah pergi menemui prefektur Miao. Karena bisa jadi itu hanya kabar angin mengenai keberadaan prefektur Miao. Namun Mio Renfeng tetap ngeyel akan pergi dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Side Story of Vokvolen, episode 1-6. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!